Hai nah ini di sebelah ruang tamu persis aku ada space kecil seperti ini sekitar dua meter ya kali dua setengah meter itu rencananya aku pakai buat musholah sholah jadi biar ada space khusus untuk kita sholat ya karena memang disini rumahku kecil kecil kamarnya jadinya muat untuk tempat tidur dan lemari ini adalah kamar pertama kamar di depan nih ukurannya cuman sekitar tiga kalau tiga jadi mungkin cuman buat muat untuk eh tempat tidur sama mungkin meja belajar gitu cendalanya bisa kita buka Oh ya ini langsung ke taman depan seger kemudian kita ke kamar kedua ya kamar kedua langsung berhadapan dengan kamar pertama ini kamar keduanya nah ini kamar keduanya ukurannya lebih kecil sekitar 2,75 kali tiga meter ini jendela juga yang menghadap ke belakang emang sengaja disini aku taruh supaya bisa menghadap ke taman-taman belakang biar kesennya seger halnya ya di atasnya ini ada ruang terbuka gitu jadi biar ada masuk udara cahaya juga eh untuk rasapan air kalau ketika hujan oke kita lanjut ke di depan kamar kedua ada kamar mandi kamar mandinya kecil nah ini di kamar mandi kita pakai motif kayu disini kemudian ada tempat sabun indikasi LED ya supaya kelihatan yang eike cing kali juga supaya jelas untuk ini tabung apa namanya narok sabun-sabunnya oke lanjut ke belakang terima kasih